Anda menyaksikan headline news pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pemirsa Presiden Joko Widodo siang ini dijadwalkan melantik pelaksana tugas atau PLT Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, menjadi gubernur definitif. Pelantikan dilakukan setelah gubernur sebelumnya Ridwan Mukti tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi menerima suap proyek infrastruktur, sudah berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Kepastian pelantikan Rohidin Mersyah menjadi gubernur Bengkulu menggantikan gubernur sebelumnya Ridwan Mukti disampaikan Sekretaris Daerah Pemda Provinsi Bengkulu, Nopian Andusti. Pelantikan dijadwalkan berlangsung siang ini di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo. Rohidin Mersyah resmi melepas status pelaksana tugas sekaligus posisi wakil gubernur Bengkulu setelah kasus hukum yang menjerat gubernur sebelumnya Ridwan Mukti berkekuatan hukum tetap. Rohidin Mersyah sendiri akan menjalankan tugas sebagai gubernur Bengkulu hingga akhir periode jabatan 2016-2021 mendatang. Sebelumnya pada bulan Juni 2017 lalu, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap gubernur Bengkulu, istri, serta dua orang pihak swasta. Ridwan Mukti yang baru satu tahun menjabat sebagai gubernur itu disangkakan menerima suap proyek infrastruktur senilai 1 miliar rupiah. Ridwan Mukti kini diganjar hukuman penjara 9 tahun. Ridwan Mukti kitar.